hai 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 oke teman-teman kembali lagi di channel saya Albin Motor kali ini disini di kesempatan hari ini kita kedapatan motor Soul GT 125 nih ini dengan permasalahan mesin yang ngebul nah untuk informasi sebelumnya motor ini pernah kesini dua tahun yang lalu kurang lebih ya mesinnya berisik berisik parah banget nah ternyata masalah di bagian noken as karena untuk mesin motor Mio 125 itu terkenal sekali masalahnya sering sekali saya jumpai masalah di bagian noken as tidak sedikit ya noken as yang ada dekompresinya di bagian noken as yang ada dekompresinya dia suka menggelombang sudah tidak presisi durasi di bagian noken asnya nggak rata kalau misalkan kita ibaratkan ke bagian jalan jalan lurus langsung dia ada lubang glup nah otomatis kalau di mesin itu menciptakan suara berisik dia akan berputar secara kontinu di bagian cam di bagian noken as jika ada di bagian durasi yang tidak presisi ya itu pasti akan menciptakan suara berisik nah untuk sebelumnya ini meminimalisir biaya ya seharusnya noken asnya ganti kalau udah terjadi seperti itu cuma disini kita akalin sebelumnya diakalin kita las terus kita ratakan jadi dudukkan dekompresinya cowakannya itu dekompresinya dilepas terus lubangnya dilas diratakan ulang jadi tidak menggunakan dekompresi ini alhamdulillah sampai sekarang pun ini belum ada masalah mesinnya tetap halus lembut ya ayah dua tahun ya kedinya dua tahun ya kurang lebih tapi karena aking pernah ganti can aki nah ya sekalian ini juga testimoni setelah dua tahun kurang lebih dekompresi tidak dipakai aki belum pernah diganti aki tuh normal ya stater aki belum diganti semenjak dekompresi dilepas terus di bagian cowakan dekompresinya dilas ditutup ya menurut perhitungan menurut perhitungan jika dekompresi dilepas otomatis beban dan berat putaran mesin saat angkatan awal saat menyalakan saat di double stater dia terbebani ke aki baterai ya power pull saat angkatan pertama karena fungsi daripada dekompresi yaitu untuk meloskan kompresi untuk meloskan kompresi saat pertama dinyalakan intinya untuk meringankan double stater stater elektriknya saat pertama kali dihidupkan mesinnya gitu sedangkan ini dilepas dekompresinya terus ditutup cowakannya ini buktinya Alhamdulillah sampai sekarang akhirnya udah dua tahun belum ada masalah semenjak dekompresi dilepas terus di las di bagian cowakannya gitu ya tadinya sih ini untuk sementara gitu untuk sementara dilas aja kata yang punya motor karena sebelumnya belum ada biaya untuk beli nongken as gitu ya setelah dilas sampai sekarang belum ada masalah gitu sampai sekarang belum ada masalah Alhamdulillah syukur-syukur awet gitu ya kalau nggak awet ya namanya juga dapat akal-akalan tapi Alhamdulillah awet sampai sekarang gitu nah sekarang untuk bermasalah yang beda temen-temen bukan di bagian mesin di bagian nongken as bukan mesin beristik melainkan dia ngebul melainkan di bagian boringnya yang bermasalah sudah kekeng hirupan geng coba jajah geng nih kalian lihat nih tuh langsam tuh mesinnya lembut tuh gak ada ngelitrik tuh mesinnya lembut gak ada ngelitrik gak ada beristik gak ada tuh 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 opez lembut tuh tuh mesin lembut ngeceos tuh tuh oke udah kita matikan nah jadi ini sudah terbukti bahwasannya no can ask motor Mio 125 di last itu alhamdulillah awet ini buktinya buktinya teman-teman bisa cek di video sebelumnya karena sebelumnya kalau gak salah kita videokan kurang lebih 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu atau 1 tahun setengah yang lalu pokoknya udah lama banget saya kira juga ini kok yang punya motor ini gak kesini lagi gitu saya kira udah diganti lagi no can ask ternyata sampai sekarang belum nah sekarang kita buktikan nanti pas dibongkar kita lihat dari no cannya dari camnya no can ask cam shape kita lihat nih di lastnya seperti apa ya kita buktikan terutama masalah penyakit di no can ask mesin berisik terutama kebanyakan di motor 125 ya contohnya Mio M3 125 Mio Z Pino 125 Soul Giti 125 tuh masalah di bagian no can ask kalau di bagian no can asknya sudah bermasalah sudah tidak rata di bagian dura si no can asknya lebih tepatnya di bagian dekompresinya celakan dekompresinya itu serba salah ya teman-teman mau anda rapatkan di bagian celak klepnya tetap berisik mau dikendorkan itu akan tetap berisik jadi serba salah dikencangkan tetap berisik bahkan tidak bisa stasioner dikendorkan bisa stasioner tapi berisik ya makanya dilema kalau untuk no can ask Mio 125 saya yakin mungkin di bengkel-bengkel yang lain juga ya di kota-kota yang lain juga di kampung-kampung yang lain juga di kabupaten-kabupaten yang lain juga ya itu Mio 125 pasti permasalahannya trouble number one itu masalahnya di bagian no can ask no can ask masalahnya di bagian celakan dekompresinya yang kedua trouble yang sering terjadi di Mio 125 disini teman-teman nih nih nah ini nih kaper ini nih yang asli bawaannya dia lama kalau tidak dipotong ini kan sudah saya potong sebelumnya ini udah nih kalau belum dipotong ini pasti lama-kelamaan dia akan memakan bok filter dia akan bolong kalau bolong ya nanti kotoran air segala macam debu masuk ke bagian filter udara kalau masuk ke bagian filter udara bolong dari sini ini tidak melalui saringan karena saringan retaknya sebelah sana ya otomatis ini di dalam saringan sesudah saringan gitu langsung masuk ke tebe nih tebe kesini selang ya masuk ke sini set kalau masuk ke tebe dia akan masuk ke ruang pembakaran kalau masuk ke ruang pembakaran otomatis tentunya bermasalah nanti dia akan mengganggu ke bagian komponen yang bergerak di bagian ruang pembakaran contohnya seperti boring maju mundur satu sesi mundur si kotoran akan terhisap ke dalam kedorong lagi ke depan otomatis akan menciptakan di bagian boring atau di bagian seher itu akan cepat rusak kena goresan ya debu yang masuk dari filter udara ke tebe ke tebe masuk ke ruang pembakaran selain ke bagian piston juga dia nanti akan mengganggu ke bagian yang bergerak lainnya contohnya seperti palep atau clap in dan yang ek karena clap yang in dan yang ek dia continue selalu buka tutup saat mesin berputar dia akan buka tutup buka tutup buka tutup gitu nanti si kotoran yang masuk dari bok filter dan ke tebe setelah ke tebe masuk ke ruang pembakaran dia akan mengganjal dikala clap atau palep sedang terbuka blok terbuka lebar ya si kotoran akan terhisap dan masuk ke bagian palep in maupun yang ek kalau masuk ke bagian palep in yang ek nanti dia set mengganjal mengganjal ke bagian palep in maupun yang ek ya ke bagian settingan clap slurp gini kan ini clap ya gini terus payung disini payungnya dia mengganjal kesini ke bibir di bagian settingan clap dia mengganjal sehingga yang seharusnya clap buka tutup buka tutup rapat saat membuka dia terbuka saat tertutup dia rapat tidak boleh ada yang bocor sehingga kalau terganjal oleh kotoran dia akan selalu terbuka karena terganjal logikanya terganjal ya dan terganjalnya tergantung seberapa banyak dia terganjal gitu di bagian clap in maupun yang ek kalau misalkan keganjalnya sedikit motor tidak akan bisa langsam tenaga kurang karena bocor kompresi dari clap yang mengganjal ya kalau misalkan terganjalnya banyak otomatis diengkol ngelos diengkol dia ngelos mesin tidak akan menyala oke itu ngelos kalau ngelos ya kalau diengkol ngelos tidak bisa menyala ya mau gak mau harus dibongkar mesinnya dibersihkan ruang pemakarnya di bagian dan untuk cara yang kedua saya sering melakukan di motor Mio J Mio J Mio Giti Mio J Soul Giti yang CC nya 115 bukan CC 125 sering terjadi ngelos kompresi biasanya diakibatkan oleh kerak yang membandel di bagian ruang pembakaran sehingga saat terkena gentakan mesin mesin menyala seketika dia akan rontok mengganjal ke clap in maupun yang X mengganjal ke clap in dan clap X salah satunya apalagi dua-duanya suka ngelos kompresi biarnya diakibatkan penggunaan bahan bakar yang kualitasnya buruk sehingga akan menyisakan jatuh warna di ruang pemakaran nah biasanya oke ya nah yuk baju biasanya disini kan biasanya kalau Mio 115 yang injeksi disini ada selang dibuka terus kasih bensin diengkol-engkol diengkol-engkol disela-sela sampai dia keras diengkolnya tapi kalau misalkan diengkolnya macet ya karena di video sebelumnya pernah saya tutorial kan cara mengatasi motor Mioje ngelos kompresi ya terus ngelos kompresinya bukan masalah di bagian pistonnya sudah rusak bukan melainkan di bagian clapnya yang bermasalah terganjal oleh kotoran gitu jadi dimasukin bensin dari sini diengkol-engkol sampai yang mengganjal di bagian clap in dan ek perkiraan itu sudah tidak ada kebuang ke bagian kenalpot gitu terhanyut oleh bensin diengkol-engkol tapi ada juga yang bermasalah saat dipancing menggunakan bensin diengkol-engkol bukannya kompresinya kembali malah diengkolnya keras macet nah itu terjadinya kekeringan di bagian piston kering seharusnya piston terlumasi oleh oli dia kena bensin makanya dia macet mungkin ada yang seperti itu saat dipancing nah teman-teman jangan bingung ganti kalau pakai bensin dia ngancing diengkolnya ganti pakai oli kasih oli aja dikit dari sini kasih oli diengkol-engkol dia pasti akan lancar mudah lagi tapi kalau misalkan sudah pakai bensin sudah pakai oli itu tidak kunjung kembali kompresinya selalu ngelos nah itu nggak ada cara lagi harus dibongkar mesinnya berarti dia besar kemungkinan yang mengganjal ke bagian kelep in maupun yakek dia terlalu banyak sudah menempel keras dia tidak lepas tidak terhanyut oleh BBM atau oli dan juga bisa jadi di pegang pistonnya sudah bermasalah banget mungkin sebelumnya sudah pernah ada riwayat kekeringan oli lagi membicarakan yang diengkolnya ngelos dipancing menggunakan oli atau menggunakan BBM tidak kunjung sembuh nah mungkin sebelumnya ada riwayat kekeringan oli mungkin makanya diengkol-engkol pakai BBM atau BBM dikasih ke ruang pembakaran dimasukin tidak bisa kembali kompresinya berarti itu mungkin ada potensi besar kerusakan di bagian boring ya kalau misalkan di bagian boring bermasalah kegeringan oli dipancing pakai oli pun dia tidak akan mungkin menyala karena kompresinya bocor bukan dari krep melainkan dari piston boring masuk ke bagian kartel ngebalik kompresinya bukan di ruang pembakaran malah dia masuk ke bagian tampungan oli nah nah untuk pembakaran ini informasi aja gak usah tidak harus ditopkan gitu kalau untuk pembakaran yang disemprot yang disemprot ya ini saat pembakaran ini kan takut masuk kayak masuk bajerok semprot dulu ini saat dibongkal boring kan tidak ada keperluan untuk bongkar-bongkar ke bagian mesin tengah jadi disemprot dulu nanti buka boring nanti kotorannya bisa potensi masuk ke bagian dalam karter kruk as nantinya ke bagian kruk as aja bersihkan dulu ini juga kita belum tahu nih masalahnya apakah di bagian silclep apakah di bagian piston yang bermasalah apa di bagian ring seher apa di bagian silclep yang bermasalah kalau misalkan sebelumnya pernah kekeringan oli kehabisan oli kalau kehabisan oli sampai kering otomatis mesinnya akan berisik kalau misalkan belum pernah kekeringan oli atau olinya tidak sampai sedikit ini kemungkinan berarti masalah di bagian ring seher aja ring sehernya udah lemah tapi kalau misalkan pernah ada riwayat kekeringan oli pasti boringnya rusak bermasalah ini antara pokoknya yang bikin ngebul antara di bagian silinder blok silinder dan silinder kop di bagian blok silinder yaitu di bagian piston atau di bagian storynya yang bermasalah kalau di bagian silinder kop ya paling yang di ngebul di bagian silclep gak ada lagi ini kita tanya ini kita tanya ke yang pernah kekeringan pernah pernah berarti air segelas doang berarti tidak sampai habis ya nah ini menurut impotari yang punya motor ini ini pernah sebulan di saat tapi ini sampai habis dengan segelas doang disana ya ini pernah bukan habis jadi saat diganti olinya cuman ada segelas gitu olinya ya kalau olinya udah ada segelas jadi kemungkinan ada potensi kerusakan di bagian boring gitu tapi kalau misalkan ada kerusakan ke bagian boring pasti mesinnya agak berisik tapi ini mesinnya lembut nah ini kemungkinan di bagian ring aja yang bermasalah kita berdoa aja mudah-mudahan ringnya aja yang bermasalah gitu kita ganti ring kalau misalnya ringnya yang bermasalah ringnya ring sehernya bisa menggunakan karisma walaupun pistonnya standar kepunyaan Mio M3 bisa ring sehernya menggunakan kepunyaan karisma karisma 125 dan di ring sehernya kalau nyari susah kepunyaan Mio M3 bisa sehernya PNP menggunakan karisma nah ruang pemakarannya hitam guys rapetnya 4 ini kalau misalnya dipukul keras ini bisa dicungkil dari sini ada sentilan untuk penyungkilan nah nah ada tempat penyungkilnya jangan dicungkil di bagian pemisah antara boring dan keringkes tengah-tengahnya gak boleh nanti dia akan potensi bocor ada tempat cungkilnya harus pake 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 mulus ha nih kalau boringnya mulus berarti ring sharenya aja yang bermasalah nah ini masih pull di hasil ini masih pull di hasil bos belum pernah di lemer berarti belum pernah di quarter belum di pernah di tanam boring kita cek ada yang ngantong apa enggak kalau biasanya di hasil suka ngantong ngantong bagian sininya tapi ini segini masih aman dari belakang dari belakang aman bos nah sekarang kita lihat dari depan untuk di bagian boring ini tidak ada goresan yang signifikan tidak ada goresan yang dalam ini goresan goresan kecil aja ini masih aman segini sekarang dari depan dari depan bagus bos bagus 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 nah untuk di bagian boring ini aman alhamdulillah boring aman saya harina aman alhamdulillah bagus mantap nah sekarang ini piston kita lihat dari piston dari ringnya apakah ini ringnya yang bermasalah gitu kita cek celanya bos kita cek ring kompresi ring kompresi pertama kita masukkan ini ring kompresi kedua kita pisah dulu disini sekarang kita pasang bisa teman-teman lihat ini celanya udah parah banget ini 1 mili lebih celanya 1 mili lebih ini menandakan bawasannya ring piston sudah lemah sudah parah ringnya karena pada dasarnya yang normal itu celanya cuma 0,0 tidak sampai 1 mili tidak sampai ke 0,5 mili tidak sampai 0,3 atau 0,2 perkiraan ya perkiraan ya nah sekarang kita cek ring kompresi yang kedua bos nah ring kompresi kedua ini rapat rapat ini masih aman nah ini masih aman oke nah ini kenapa bisa kemakan satu nah biasanya gitu teman-teman yang kemakan biasanya ring seher yang pertama karena ring seher pertama ini untuk menahan paling utama kompresi untuk menahan paling utama pertama kompresi itu yang depan yang terkena pembakaran yang power pull itu ring kompresi yang pertama makanya untuk ring kompresi ini jangan kebalik karena bahannya beda teman-teman untuk yang pertama yang kedua itu beda bahannya jadi yang pertama itu didesain untuk lebih kuat lagi dibanding ring kompresi yang kedua karena dia adanya di urutan pertama kalau di prajurit peperangan dia namanya nontek harna geng nontek panglima panglima kalau panglima otomatis ilmunya lebih lebih kuat badannya lebih kuat pengalamannya lebih jauh makanya dia ditaruh di urutan paling pertama yang selanjutnya ring oli ring oli yang membuat ngebul ring oli ring oli ini ada tiga biji ring oli ring cacing ring tipis-tipis dua ini selanjutnya ini selanjutnya banyak bos ring oli selanjutnya sudah segini ini sudah parah kalau yang bagus dia nyaris tidak terlihat celanya oke ini fix ring seher bermasalah ring seher sehernya masih aman bos karena belum ada suara berisik sedikit pun masih aman segini karena di bagian piston di bagian seher ini belum ada goresan ini belum ada goresan segini goresan sedikit tidak masalah masih bisa dipakai masih layak dipakai jangan diganti bos mahal piston mahal boring mahal ganti ring sehernya aja masih bagus masih ngenyot pengecekan bos clap ditarik ditutup dari seal dia ditarik balik lagi nah sekalian saya yang saya cabut coba nah ring seher diganti seal clap ganti juga jadi biar senyawa kekuatan antara seal clap dengan ring seher karena yang membuat ngebul ini dari dua komponen aja teman teman ring seher dengan seal clap kalau gak tahu letaknya disini ini murah ini murah paling 25.000 tapi letaknya di dalam untuk proses penggantian ini harus pongkar mesin ya makanya sekalian biar senyawa kekuatannya antara seal clap dengan ring seher oke jadi ganti dua-duanya seal clap dengan ring seher kekuatannya biar sama gitu menjadi satu kesatuan yang kuat kalau misalkan diganti ring seher nya aja seal clap gak diganti otomatis umur di bagian seal clap ini akan sedikit lebih cepat kerusakannya ya nanti ring seher masih bagus seal clap udah keras udah rusak itu akan tetap ngebul jadi biar sekalian karena ini letaknya di bagian dalam harganya tidak seberapa pula ring seher berikut seal clap yang bikin ngebul cuma dua doang dua-duanya diganti aja biar lebih oke untuk yang lain ini tidak ada masalah karena mesinnya juga ngeberisik lembut nah untuk informasi di bagian sini teman-teman cair radiator out cair radiator out ban 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 ada full air kan itu bagus merek honda asli nah teman-teman nih untuk informasi yang sudah bilang yang saya sudah bilang pertama di awal video ini no kenas nah ini no kenas disini kan kalau aslinya disini ada dekompresinya teman-teman nih disini ada dekompresinya gandulan dekompresi ini untuk lepasnya bearingnya dipegang kayak gini dipukul dari sini pakai baut pasang supaya si dudukan camnya ini tidak rusak tidak melar tidak megar pukul sampai lepas setelah lepas dia cabut dekompresinya setelah cabut dekompresinya nah disini kan ada sentilan nih kita bersihkan dulu kameranya sedikit untuk biar jelas ini ini bekas kelas-kelasannya bos tuh kalau gak percaya nih disini kan ada penekan dekompresinya masuk kluk sentilnya masuk kluk dari lubang ini kluk kesini ke bagian coakan di bagian durasi nah ini namanya durasi dari batas benjolan sebelah sini ini batas benjolan sebelah sini kesini kesini sampai ke ujung kesini ini namanya durasi durasi no kenas kalau dari sini yang benjolannya dari sini kesini ini lip no kenas gitu ya lip durasi no kenas begitu begitu pun yang satunya sama nah ini di bagian letaknya dekompresinya di bagian durasi no kenas disini disini posisi netral disini posisi netral di bagian roker arm ini letaknya disini yang in maupun yang kek disini disini ya nah ini posisi netral klep pada posisi tertutup semuanya nah disini nah disini ini cuakannya nah ini ditutup ini bekas alasannya tuh ini bekas alasannya dari sini kesini disini kesini ini tutup di alas sudah di alas diratakan ini ratanya harus sama biar tidak ngegajluk kalau ngegajluk di bagian sini tidak merata dia akan tetap berisik walaupun sudah di alas seperti ini kalau pengen lebih akurat ini di dial jadi biar durasinya ini tingginya sama tidak ngegajluk tapi kalau tidak tidak punya alat dial bisa menggunakan manual aja dirasa-rasa yang penting ini posisinya sampai rata jangan ngegajluk jangan tinggi sebelah harus rata disini dijamin tidak akan berisik suaranya suara mesinnya oke nah kalau sudah di alas seperti ini untuk celah kelepnya ini bisa diatur bisa dirapatkan bisa dilebih rapatkan celahnya celah kelepnya kalau sudah dilepas dekompresinya terus ditutup lubang bekas dekompresinya karena pada dasarnya kalau untuk motor Yamaha Mio M3 pokoknya Mio 125 celah kelepnya itu harus sesuai harus pas kalau kendor sedikit dia akan berisik kalau kenceng sedikit dia berisik terus tidak bisa langsam terus celah kelep yang sesuai untuk standarnya Noken As yang belum diapa-apain itu celah kelepnya yang sering saya gunakan normalnya itu yang in 0,10 yang X 0,15 itu pas kalau tidak ada masalah di komponen lainnya itu otomatis sudah enak langsamnya mesinnya tidak berisik tapi kalau sudah dikait gini ini teman-teman bisa diatur dirapatkan kalau ingin lebih lembut lagi suaranya pakai 0,05 yang in yang X pakai 0,010 bisa tergantung medan jalannya teman-teman kalau misalkan teman-teman mau mengejar top speed dalam artian teman-teman mau ngejar jalan lurus tidak naik turun gunung bisa dirapatkan celah kelepnya kalau misalkan teman-teman pengen atau bukan pengen teman-teman jalanannya naik turun gunung otomatis tanjakan turunan tanjakan turunan direnggangkan kelepnya supaya tarikan awalnya supaya kena supaya dapat tarikan awalnya supaya enak cuma top speednya nanti kurang enak nahan cuma torsi awalnya lumayan kencang kalau dirapatkan torsi awal lemot tapi stop speednya terus enak enggak nahan kalau dirapatkan jadi mesinnya kalau dirapatkan dia dingin mesinnya karena dia BBMnya tampak boros bukaannya semakin panjang bukaan klepnya semakin panjang kalau misalnya dikendorkan otomatis si BBMnya tambah irit kompresinya lebih padat mesin akan cepat panas kalau terlalu renggang oke teman-teman ini sekedar informasi aja ini tinggal dicuci dibersihkan tinggal proses pemasangan untuk pemasangan di bagian sini udah sering sekali saya buatkan untuk MIO 125 sama aja mau Soul GT 125 mau MIO M3 mau MIO Jet itu sama aja proses pemasangan cuma bedanya kalau Soul GT 125 baterainya ada di depan bukan di bagian jok kalau misalkan MIO M3 125 MIO Z Pino 125 itu letak baterainya di bawah jok perbedaannya itu doang untuk kabel-kabel dan TB dan sebagainya pengoneksiannya itu sama aja pemasangannya sudah sering saya buatkan di video-video sebelumnya juga sering untuk perakitan jadi teman-teman tinggal cari aja untuk perakitan dari mulai head dari mulai boring pemasangan piston gitu menaikkan ke bagian kerangkanya sampai menyala udah pernah kita buatkan cari aja di video sebelumnya gitu ya dan untuk informasi pemasangan piston pario 125 ke MIO M3 atau MIO 125 itu tidak PNP ada sedikit yang dirubah dari belakangan coakan di bagian belakang bukan coakan di bagian piston belakangnya ini harus dicoak karena disini ada wheeljet kalau tidak dicoak ini akan bendrock nanti dia patah di bagian ininya apa oiljetnya belakangnya harus dicoak depannya harus dipapas 0, berapa lah 0,5 lah cuma pinggirnya supaya tidak terlalu padat kompresinya nah untuk informasi ada yang nanya juga ini kita jawab di video aja ya teman-teman nih kalau teman-teman menyimak semua video Alpin Motor pasti setiap pertanyaan itu dijawab di video-video yang akan mendatang ini kan dalam artian meminimalisir biaya kalau di bagian boring ini di baret ini kan kalau beli satu set berikut pistonnya mahal kalau yang asli jadi untuk meminimalisir biaya sering saya lakukan karena keterbatasan biaya ini ditanam boring tanam boring tanam boring pakai linier jadi besi terus menggunakan piston pario 125 nah ada yang nanyakan kalau sudah tanam boring kalau sudah tanam boring apakah bisa menggunakan piston bawaannya bisa teman-teman bisa gak apa-apa pakai kepunyaan Mio M3 kalau retanam boring gitu ya lebih bagus malah gitu terus kenapa lantas kenapa saya menggunakan piston 125 dari harga teman-teman kalau piston pario 125 ya itu lebih murah dibanding piston kepunyaan Mio M3 gitu selisihnya lumayan jauh 50 ribuan selisihnya itu kan untuk meringankan konsumen gitu kalau kita menggunakan piston kepunyaan Mio M3 nya lebih enak tidak usah coak belakangnya tidak usah papas di bagian depannya habisnya tinggal pasang kan mudah berhubung kita meminimalisir biaya meringankan beban keuangan ke yang punya motor makanya kita gunakan piston pario 125 gitu ya gitu kayaknya teman-teman mungkin video yang cukup sampai disini kurang lebihnya saya minta maaf sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih